Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi sore Dan terima kasih media wisata Salam sehat selalu buat teman-teman jurnalis Yang pertama Alhamdulillah Kita dikasih rejeki menang hari ini Dan juga tidak ada pemain yang cedera Dan terima kasih tentunya kepada semua pemain Kepada supporter Barito dimanapun berada Dan juga masyarakat Banua yang mendoakan kita Saya tentu sangat bergembira dengan hasil ini Dan di samping itu saya gembira karena Para pemain hari ini bermain dengan efektif Bisa mengkonversikan setiap ruang menjadi goal Sehingga apa yang menjadi kendala kita Di pertandingan terakhir kita hari ini bisa ditutupi Dan mudah-mudahan ini bisa terus dipertahankan Dan pemain terus menjaga motivasi, menjaga mentalitas mereka saat bermain Di mana mereka mengorganis pertahanan kita saat hilang bola Dan di mana mereka menempatkan diri Dan kita juga mengingatkan pemain untuk melakukan fast attack Di omen itu ketika kita rigid the ball Jadi ya itu tadi Kadang strategi berjalan baik Kadang ada hal yang kurang Tapi hari ini memang pemain juga menunjukkan kualitas Sehingga Semuanya berjalan seimbang Dan kita bermain Sekali lagi saya katakan kita efektif Peluang kita gak banyak-banyak banget Tapi efektif menjadi goal Dan babak kedua Tentu kita lebih untuk mendilih permainan Dengan bermain sedikit lebih defense Tapi tetap kita berusaha untuk Merespon setiap serangan lawan dengan mencoba untuk meng-counter Oke untuk pertanyaan Bagus Bagas Ya memang kita berusaha untuk Memberi ruang kepada Bagus hari ini Bermain sebagai starter Dan itu dimaksimalkan dengan baik Kita tahu Bagus Pemain yang paling akhir bergabung dengan kita Sehingga memang kita membutuhkan waktu Untuk dia bisa membangun kondisi fisik Dan membangun kemestri dengan pemain yang lain Sehingga memang kemarin-kemarin Kita memberi ruang kepada dia Tidak sebagai starter Tapi berjalanan waktu tentu Kita akan memberi ruang yang lebih Mudah-mudahan dia bisa mempertahankan performanya Kemudian mengenai persaingan Saya rasa kita belum terlalu jauh Saya gak mau terlalu jauh menatap laga Kita akan fokus aja nih Laga berikutnya pada hari Rabu Kita menghadapi partai penting lawan Dewa United Yang kita tahu dia punya kualitas yang sangat bagus Dan kita punya masa recovery yang hanya tiga hari Sebenarnya dibandingkan Dewa yang empat hari Jadi kita lebih gak melihat apapun persaingan itu Kita syukuri saja hari ini main menang Kemudian yang terakhir mengenai stadion di Denpasar Kalau dibilang membawa keberuntungan Kita tahun lalu bisa lepas dari zona degradasi di Denpasar ini Dengan kerja keras Maksudnya di kota Denpasar Memang bukan di sini Kita biasa main di Kapten Dita Padahal di Gianyar Jadi ada banyak Eh bukan di Gianyar Ini Gianyar ya Ya di sini ya Terakhir lawan porsi Bandung Betul Dan saya pikir Ya mungkin kebetulan saja Karena kita selalu menganggap Keberuntungan atau ketidakberuntungan itu datangnya bisa kapan saja Dan kebetulan kita beruntung saja hari ini Di sini bersama dengan saat kita lolos dari degradasi Terima kasih telah menonton